Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar Satwa Liar Persilangan dua hewan yang berbeda jenis semakin banyak dilakukan oleh para ilmuwan Kadang juga ada persilangan yang terjadi secara tidak sengaja Dan keturunan yang dihasilkan mewarisi sifat dari kedua induknya Karena banyaknya jenis persilangan yang terjadi Maka di video kali ini admin hanya akan membahas persilangan antar kucing besar Kira-kira seperti apa mereka? Liger adalah hasil persilangan antar kucing besar yang paling populer Yaitu dari singa jantan dengan harimau betina Ukurannya besar bahkan bisa dua kali lipat dari induknya Dengan berat mencapai 400an kilogram Sejarah hibrida antara singa dengan harimau ini diperkirakan telah dimulai pada abad ke-19 oleh orang-orang India Liger diakini sebagai spesies kucing terbesar yang pernah ditetahui di dunia Rekor terbesar dipegang oleh Hercules Ukuran Liger yang besar disebabkan karena minimnya gen yang menghempat pertumbuhan Atau yang dikenal sebagai displasia pertumbuhan Karakteristik Liger yaitu punya bulu oranye gelap dengan garis samar yang diwarisi dari ibunya Liger juga punya bintik-bintik samar di tubuhnya Kebanyakan Liger tak punya surai Hanya beberapa individu yang mempunyainya dan tak selebat singa jantan Liger tidak pernah ditemukan di alam liar Bahkan ketika habitat harimau dan singa masih tembak nindih Pada 2019 ada lebih dari 100 ekor Liger di dunia Liger betina masih bisa dikawinkan Jika Liger betina dikawinkan dengan harimau jantan Keturunannya disebut Tai Liger Sementara jika dengan singa jantan bernama Lai Liger Jika tadi Liger hibrida dari singa jantan dengan harimau betina Maka Taigon adalah kebalikannya Taigon merupakan keturunan dari harimau jantan dengan singa betina Nama Taigon mulai dikenal pada tahun 1920-an Taigon juga sama seperti Liger Yang mana keduanya berasal dari India Tapi untuk segi ukuran Taigon hanya seukuran induknya Atau bahkan lebih kecil Hal itu dikarenakan keduanya Yaitu harimau jantan dan singa betina Mampunya ikan penghambat pertumbuhan Karakteristik Taigon yaitu punya pintik-pintik Yang diwarisi dari singa dan garis samar dari harimau Kebanyakan Taigon jantan punya surai walaupun tipis Jumlah Taigon di dunia lebih sedikit daripada Liger Yaitu kurang dari 100 ekor Taigon jantan dipastikan steril Begitu juga dengan Liger jantan Taigon betina masih bisa dikawinkan Jika dengan harimau jantan keturunannya disebut Tai Taigon Namun jika dengan singa jantan disebut Liger jantan Jack Lion atau Jaguan adalah perpaduan dari jaguar jantan dengan singa betina Jack Lion tercipta karena unsur ketidaksengajaan Ketika diabulsi jaguar dan Lola si singa tidak mau dipisahkan karena sudah lama hidup bersama Pada April 2006, Lola melahirkan dua bayi Jack Lion sehat dan di dunia hanya ada dua ekor Jack Lion yang sekarang berumur 16 tahun Jack Lion mempunyai mantel dengan motif mawar yang diwarisi dari jaguar Jika ayahnya jaguar hitam, maka Jack Lion keturunannya bisa punya bulu hitam Sementara untuk ekor, Jack Lion punya ekor seperti singa Namun Jack Lion jantan tak punya surai Kasus terciptanya Jack Lion tidak bisa terjadi di alam liar karena habitat singa dan jaguar berjauhan Leopon hasil kawin silang dari macan tutul jantan dengan singa betina Leopon pertama kali didokumentasikan pada tahun 1910 di Kolhapur, India Saat itu lahir dua bayi Leopon, namun salah satunya mati saat berusia dua setengah bulan Leopon terlihat seperti macan tutul, tapi dengan motif mawar yang lebih kecil dan tidak jelas Ukurannya juga sedikit lebih besar Ekor Leopon seperti singa yang ada rumbai di ujungnya Dan juga punya surai yang jarang sekitar 20 cm Meski habitat singa dan macan tutul tumpang tindih, tapi Leopon hanya ada di benangkaran Saat ini jumlah Leopon di dunia tak lebih dari 100 ekor Leoger adalah hibrida antara macan tutul jantan dengan herimau betina Di India, Leoger dikenal dengan nama Dougla Cerita rakyat India mengklaim bahwa macan tutul jantan yang besar kadang kawin dengan herimau Banyak laporan mengenai macan tutul besar dengan garis seperti herimau Kehadiran Dougla banyak dilaporkan pada awal 1900-an Tiger adalah kebalikan dari Dougla, yaitu persilangan antara herimau jantan dengan macan tutul betina Menurut Nuradka Berndesan, Tiger dilahirkan di kebun binatang Southam di Inggris Tiger sangat mirip dengan macan tutul normal, tapi wajahnya seperti herimau Hibrida ini memang kurang populer, namun beberapa puli Tiger dijual di toko-toko Jagulep atau Jagubat atau juga Jack Leop adalah hibrida dari jaguar jantan dengan macan tutul betina Jagulep lahir di kebun binatang Cicago Jagulep betina menolak kawin dengan macan tutul Tapi ketika seekor betina dikawinkan dengan singa, ia menghasilkan keturunan yang disebut Lai Jagulep Lai Jagulep seukuran singa betina dan punya mawar atau bintik-bintik coklat Leipjak kebalikan dari Jagulep Hewan ini hibrida dari macan tutul jantan dengan jaguar betina Banyak Leipjak telah dibiarkan sebagai aktor hewan, karena mereka lebih penurut daripada jaguar Persilangan ini berbeda dari persilangan sebelumnya, yaitu dari puma jantan dan macan tutul betina Sebenarnya hubungan puma dan macan tutul cukup jauh Puma Park punya tubung perdil sekitar setengah dari induknya Mantalnya digambarkan kecoklatan dengan mawar pudar Nah, itu dia beberapa persilangan antar kucing besar Menurut kalian, siapa yang paling menarik? Persilangan yang dilakukan tak semuanya berhasil Sebagian besar gagal dan menghasilkan keturunan yang sacat Sehingga beberapa pihak menolak agar ibrida tak lagi dilakukan Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!